Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh G.H. Bukhari Yusuf, LCMA Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya kira apa kerusian untuk menanyakan soal S.E.K.P.I. karena Panjir dengan sudah menyampaikan itu di beberapa media masa. S.E.K.P.I. nomor 2 tahun 2021 tentang pelaksanaan siaran bulan Romadon poin 6 ketentuan pelaksanaan berudit telah menyalahi konangan KPI sebagai organisasi independen sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang penyiaran nomor 32 tahun 2002. Bagaimana ureanya Yai? Silahkan diberikan perspektif. Ya terima kasih Pak tadi karena pembicara terdahulu sudah menyantakan K.H. Al-Hajj. Selamat Sukianto. Saya juga idem ya. Itu. Bapak Ibu sekalian yang sangat banyak sekali dan saya juga tidak bisa menyebut satu persatu. Tapi salah satunya adalah Propteki ini sahabat kami yang sering diskusi dan ketemu di virtual lebih banyak daripada ketemu daratnya. Padahal saya sering ke Semarang juga. Setiap ke Semarang ada di tempat. Ternyata sohib. dan banyak pakar yang sebenarnya saya kenal ya karena beliau memang banyak sekali yang sudah memberikan kontribusi. Saya begini mas karena kompetensi saya itu memang lebih banyak dalam bidang agama ya. Walaupun saya pernah di Komisi 3 selama 5 tahun. Di sana saya belajar hukum positif dan selama bertahun-tahun saya belajar hukum syariah. Jadi sedikit memberikan sebuah satu pandangan. Saya ingin mengambil, menaruh, mengambil sejulu filosofisnya sebagai karena disinggungnya itu adalah bulan suci Ramadan dan juga disinggungnya itu terkait dengan dakwah. Maka sebenarnya disini memang saya melihat ada beberapa aspek prinsip-prinsip datar yang sudah diterjang oleh surat edaran KPI. Apalagi statusnya cuma surat edaran. Saya tidak tahu apakah SE-nya KPI itu ada landasan atau payung hukumnya ada nggak ada. Kalau misli undang-undang 12 tahun 2011 itu ya kalau di pasal tujuhnya kan hierarkis. Dan hierarkis disitu kan paling rendah itu ada peraturan daerah kabupaten kota. Di atasnya peraturan daerah kabupaten kota daerah provinsi. Di atasnya lagi ada namanya peraturan presiden. Di atasnya lagi ada PP. Di atasnya lagi ada undang-undang stripperpu. Di atasnya lagi ada TAP MPR yang masih berlagu. Dan di atasnya lagi dan dasar. Memang di pasal di pasal delapannya di undang-undang yang sama itu bahwa lembaga-lembaga negara bisa menerbitkan misalnya seperti surat edaran atau sebut saja misalnya Mahkamah Agung misalnya ketika mengeluarkan SE itu walaupun itu bisa berlaku untuk ketentuan internal tetapi dia tidak memiliki kewanangan rechling untuk mengatur seluruhnya. Di beberapa waktu yang lalu ada dua Hakim Agung Pak Gayus Lumbunan itu mengatakan bahwa SE ini sama rendah-undang itu saya kira beliau lupa pada waktu itu merumuskan beliau bersama saya juga di dalam undang-undang 12 tahun 2011 enggak ada ceritanya SE sama dengan undang-undang itu enggak ada itu mengatur terhadap internal kemahkamaan agung sehingga dalam konteks itu tidak bisa disama undang-undang nah saya kembali lagi SE nya SE nya apa namanya SE nya KPI ini kan KPI ini kan kalau kita lihat dari rezimnya apakah dia lembaga negara ataukah kemudian dia bukan lembaga negara gitu jadi komisi penyiaran Indonesia itu kan dia hanya diuntukkan kepada satu penyiaran yang terkait dengan pemerintah gitu jadi kelembagaannya itu dibiaya oleh APBN karena itu kewenangan dalam konteks membuat legalitas atau membuat satu aturan saya kira perlu didiskusikan itu ini alih-alih hukum bagaimana statusnya itu ini posisi legal standingnya itu kira-kira dia punya kompetensi untuk mengeluarkan suatu SE yang kemudian melarang atau memerintahkan atau kemudian menganjurkan mesunahkan atau apa itu punya kewenang itu itu saya kira perlu pertama perlu dipersoalkan dan ini wilayah bukan wilayah saya saya kasih kepada para alih-hukum yang kemudian lebih tahu ini satu itu dua kembali lebih besar lagi yaitu prinsip yang dikemukakan oleh Allah jadi jadi hai nabi sampaikanlah itu ya sampaikanlah risalah dari saya dari Allah kalau kamu tidak menyampaikan berarti kamu belum menyampaikan dan kalau kita kembali derivasinya itu ada sebuah satu hadis yang kokoh jadi al-ulamau warosatul ambiya jadi para nabi itu adalah pewaris maksud saya para ulama itu adalah pewaris para nabi jadi ada satu sanat silsilah dalam membawa sebuah satu kebaikan yang dibawa oleh para nabi untuk kemudian diteruskan kepada umat karena nabi Muhammad itu punya keterbatasan umur maka kemudian risalahnya tidak boleh putus karena min khosai si al-islam itu diantara karakteris itu adalah shumuliyatul zaman artinya komprehensivitas dari sisi waktu berarti dari zaman dahulu sampai kiamat karena itu harus diteruskan oleh para ulama para ulama itu ada yang punya spesifikasi yang namanya mubalik makanya fa'ilam ta'f'al fa'ma balerta jadi ini ursil itu mubaliron jadi nabi diutus untuk menyampaikan nah KPI masuk dalam wilayah ini yaitu sebenarnya melarang atau semacam menganjuran untuk kemudian melarang kalau saya belah di dalam hukum islam itu ada wajib ada haram ini dua kutub yang kedua-duanya ada sanksi secara tegas lalu kemudian ada sunnah ada makruh kalau sunnah itu anjuran yang disitu ada sanksi tetapi bukan sanksi yang bersifat langsung atau bersifat apa namanya bawaan tetapi ada sanksi sosial ada sanksi yang lain makruh juga demikian nah di tengah-tengah itu baru kemudian ada mubah mubah itu wilayah dimana melihat bagaimana kondisi situasi dan itulah ruang untuk kita berisytihad nah KPI dalam konteks ini tidak masuk ke dalam mubah tapi sunnah atau makruh tadi jadi itu masih dalam konteks ruang hukum gitu nah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjamin bahwa risalah ini sampai kepada seluruh umat manusia itu sebenarnya diberikan instrumennya instrumennya apa ada wajib ada kalanya kamu menyampaikan sesuatu itu wajib harus gitu misalnya menyampaikan sesuatu yang tidak boleh tidak orang harus tahu apa tentang ketauhida tentang ibadah tentang kebaikan keburukan itu wajib bagi siapapun disitu nah kemudian ketika sunnah itu berarti menyempurnakan wajib sebab wajib itu tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada sunnah jadi sehingga tanpa sunnah dia akan akan menjadi rapuh gitu nah KPI masuk dalam ruang ini ini dalam perspektif perspektif kami ya perspektif paradai nah ketika dia masuk sini dia harus mencari legal standingnya atau melalui payuh hukumnya apa inilah yang kemudian offset satu menurut saya offset satu sebagai warga dunia ya sebagai warga dunia umatnya Allah anak manusia dari Allah nah oke kalau kemudian kita tidak tunduk kepada itu kalau kemudian tidak tunduk kepada itu saya kira juga melanggar terhadap konstitusi konstitusi itu di dalam alenia ketiga dan keempat itu memberikan dua dasaran dasar alenia ketiga yang merupakan satu semangat perjuangan itu menyandarkan balik berkat rahmat Allah yang maha kuasa jadi frasa yang dipilih atau diksi yang dipilih itu maha kuasa tidak maha besar tidak maha tidak maha agung tidak maha esar tapi nanti kemudian di dalam alenia keempat kemudian daripada itu dan seterusnya kemudian untuk pemerintahan berdasar kepada ketua maksa nah dalam konteks dua ini sebenarnya ketika bicara berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas maka bangsa itu menyatakan kemerdekaannya jadi kalimat atau frasa maha kuasa ini kalau kita tarik terhadap kekuasaan negara kedaulatan di pasal satu undang-undang dasar itu dikatakan bahwa negara ini kedaulatan di tangrayat di ayat keduanya dan kemudian ayat ketiganya harus kemudian berdasarkan hukum dalam menjalankannya berdasarkan undang-undang dasar hukum di sini yang berlaku nah berarti bahwa ketika SE nya KPI itu adalah bagian daripada aspek hukum maka kemudian ketika dia tidak tunduk dengan sebenarnya bertentangan dengan prinsip besar ini makanya sebenarnya konstitusi kita itu mengakui adanya kedaulatan Tuhan jadi kedaulatan rakyat itu mesti tunduk pada Tuhan nah itu kemudian diperkuat kembali dalam konteks ayat atau pasal 29 ayat 1 pun 2 itu sangat tegas negara berdasar kepada ketuhan dan masa ayat 2 nya menjamin pelaksanaannya nah ini termasuk pelaksanaan nah ketika orang per orang menyampaikan kebenaran apapun latar belakangnya siapapun orangnya apapun jenisnya tentang sebuah satu kebaikan tentang sebuah satu kebenaran itu tidak boleh dilarang yang bisa melarang hanya kemudian penguasa yang zalim nah kalau kemudian itu penguasa zalim maka sebenarnya itu musuh semua orang musuh daripada kemanusiaan gitu jadi logika yang kami bangun untuk melihat bahwa KPI dalam konteks ini offside gitu di luar daripada realnya itu dua sisi sisi pertama dia telah melanggar terhadap ketentuan Allah yang diakui kedaulatannya oleh undang-undang dasar dan kemudian dirumuskan di dalam pasal satu undang-undang dasar yang kedua dia telah melanggar terhadap ketentuan diri sendiri karena dia tidak punya kompetensi untuk itu dan yang ketiga ini tentunya melanggar terhadap hak orang per orang yang dijamin oleh undang-undang dasar kalau kita perhatikan banyak sekali ya landasan di undang-undang dasar itu yang terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dan kemudian kebebasan untuk kemudian dihargai dan seterusnya misalnya di dalam pasal 28E ayat 3 undang-undang dasar 45 itu jelas setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat ayat 2 ini mengatakan setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif kenapa di sini atas dasar apapun atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif jadi ini adalah merupakan satu tanggung jawab moral kita dalam kontek melindungi orang-orang yang terzalimi tadi itu nah kalau kemudian konteknya kepada FPI sama Hizbut Tahrir tadi sampaikan pembicara terdahulu nah bahwa belum ada sebuah satu putusan atau belum ada sebuah satu pengadilan yang menyatakan bahwa ini merupakan organisasi terlarang nah meskipun kemudian dalam apa namanya dalam perpu atau yang kemudian menjadi undang-undang ini juga merupakan sebuah satu kalau saya sebut ini sebuah satu apa ya kekalahan politik yang kesekian kali karena politik ternyata itu tidak hanya mengurusi persoalan resources yang bersifat fisik tetapi yang bersifat non-fisik salah satu diantara non-fisik selain sumber daya manusia itu adalah kewenangan itu kewenangan ini merupakan sesuatu yang harus dicapai nah kalau kemudian kekuatan kita itu masih kecil ya susah memang artinya karena dalam sebuah satu percaturan negara kesepakatan adanya dominasi pihak yang mayoritas itu ya lagi-lagi memang kita harus harus berusaha keras bagaimana kemudian kita bisa mengimbangin atau paling tidak bisa memenangin mengatasi tidak kemudian dibawai terus-menerus nah kembali bahwa kalau dalam konteks meskipun dalam konteks undang-undang ormas kemudian sudah diubah itu ada kewenangan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk membubarkan tetapi memang belum ada putus-putus pengadilan karena itu saya sepakat di sini itu merupakan tindak diskriminasi jadi KPI telah offset atas perintah Allah yang kedua dia offset atas undang-undang dasar kemudian yang ketiga dia juga offset terhadap tatanan berbangsa bernegara keluar dari itu atau kemudian dengan bahasa singkatnya ini kan kemudian kerjaan mencari muka nah ini tidak tahu muka siapa yang mau diambil dicari nah itu menjadi persoalan-persoalan besar Bapak Ibu sekalian karena memang waktu yang diberikan kepada saya juga sangat terbatas dan ada beberapa slide yang sudah saya tulis tapi tidak sempat saya tampilkan karena lebih menarik kemudian kita ngomong langsung begini kemudian daripada ditutupi oleh tulisan-tulisan itu mudah-mudahan tiga perspektif ini bisa menggugah kepada kita semua yang pada akhirnya saya menyerukan menyerukan begini ayolah kita bersikap secara adil adil itu merupakan satu satu apa satu nilai yang paling ya yang paling diperlukan dalam kehidupan manusia Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia untuk kemudian dilestarikan dan cara melestarikannya itu kunci yang pertama dan utama itu adalah ketika keadilan itu ditegakkan tapi ketika ketidakadilan itu yang dominan maka lahirlah suatu masa yang disebut dengan kiamat jadi kiamat itu akan datang ketika memang keadilan itu sudah tidak bisa dirasakan dan tidak bisa diupayakan saya kira itu Pak Selamat yang bisa saya sampaikan mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya dan mohon koreksi kalau ada tidak tepatnya Allah alam susab Bilai Tafilu Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh